Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Potter Indra Ya, kita membahas tentang Tower of Fantasy Kali ini gue mendapatkan sebuah relik SSR secara gratis Dari game Tower of Fantasy Oke, kita lihat dulu Ah, ternyata gue kedinginan juga ya Di bagian sini, anjing lah Yuk, kita lihat bagian reliknya Dimana kalian bisa klik ke bagian relik Lalu ke bagian hologram projector Nah, ini dapat gratis ya Gratisnya bagaimana bang? Jadi, untuk gratisnya yaitu kalian bisa untuk explore Explore di bagian Warren Dan mendapatkan kurang lebihnya 55% Maka kalian akan mendapatkan sebuah hologram projector secara gratis Memancarkan hologram penggunaannya Yang akan secara serempak memutar ulang weapon attack milik Wanderer Dan menimpakan 35% damage yang ditimpakan Wanderer Bertahan sehingga 15 detik Dan cooldown 180 detik Kita ibaratnya mengganti dulu untuk reliknya kali ini Oke, kita klik aja kerahkan Lalu di bagian ini ganti aja untuk projectnya Oke, kita coba untuk serang Lalu kita klik Wow, wadidaw Wow, dia penyerangan enak banget Kalau langsung ya Jadi dia mempunyai hologram sendiri Seperti itu Dimana kita bisa mendapatkan hologram projector Dimana dia sama persis Kayak Kagi Bunci Nojutsu Ya, jurus seribu bayangan Dan dia bisa mendapatkan untuk stack skill Dia bisa menyerang juga Cuma dia gak mau jalan guys Jadi lokasinya pas banget Kalau musuh kalian di tempat yang sama Maka kalian bisa untuk tempur secara bebarengan Oke, mungkin segitu aja Untuk video kali ini Tentang pembahasan dari Tower of Fantasy Gimana sih dapetin itemnya secara gratis Jangan lupa bagi saya See you next time And bye-bye BYE 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 Terima kasih telah menonton!